Terus! 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 Setelah mendapat laporan dari warga melalui tim reaksi cepat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brau, kembali melakukan perbaikan jalan yang ada di Bujangga. Ini pun sebelumnya sudah dibahas di forum lantas yang dipimpin langsung oleh asisten 2 pemerintah Kabupaten Brau beberapa waktu lalu. Mungkin asal dengan interaksi dari Bapak Guna ini dan interaksi dari asisten 2, makanya PIN TRC untuk turun menangani yang sempatnya urgent. Dan kita mengerahkan sekitar 8 personel ini untuk menangani jarak poros di Bujangga ini. Ini kegiatan abanan-abanan turun, masalah-masalah yang ada di masyarakat. Atas kejadian-kejadian yang kita lihat, karena kebetulan saya tinggal di daerah sini, melihat bahwa masyarakat terganggu dan bahkan sering terjadi kecelakaan. Akhirnya dalam forum lantas, ini kita sampaikan dalam forum, dan langsung direspon oleh asisten 2 selaku memimpin rapat dan meminta kepada teman-teman PU untuk menangani sementara. Nah, ini memang bukan ranahnya kita, karena ranahnya pusat, jalan pusat, jalan negara, tapi namanya kita pemerintah daerah, masyarakat tidak mengerti bahwa itu siapa pusat, siapa daerah, mereka merasa terganggu, mereka mengeluh. Nah, akhirnya teman-teman dan DPRC, Dinas Kewu, berinisiatif untuk melaksanakan ini. Akan juga, mas Indra selaku kemandan DPRC, bisa melaksanakan ini dengan cepat. Di mana pada pekerjaan tersebut, DPRC melibatkan dinas perhubungan guna mengamankan suasana jalan yang sangat ramai, di mana memang jalan tersebut digunakan warga untuk menuju Pasar Sanggam Aji di Layas. Tim Liputan Profession melaporkan untuk ICTATV.